Foto-foto ini bukanlah tragedi perang dunia atau pembawa Nagasaki Hiroshima Ini adalah kota Gaza Palestina hari ini yang hancur lebur akibat serangan Israel yang membuat buta Tepat satu tahun yang lalu, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan kemp pengungsian Semuanya rata dengan tanah Diperkirakan jumlah korban tewas sekitar 41.500 Yang mayoritas perempuan dan anak-anak Kita tahu ini bukanlah perang, melainkan genosida Jutaan pasang mata di seluruh dunia hari ini tertuju pada Gaza Di sini kue tidak netral, kue bersama rakyat Palestina Dan video ini gue buat untuk mencari tahu dari mana saja sumber-sumber pendanaan Israel Buat kalian yang belum memahami konsep ini So, tonton terus video ini Lo bakal menemukan fakta yang mengejutkan Untuk berperang dengan Hamas Pemerintah Israel itu sudah mengelontorkan dana sebanyak 100 miliar sekel Atau 412 triliun rupiah Sebagian dana ini didapat dari penjualan obligasi dan utang luar negeri Akibatnya utang Israel meningkat dua kali lipat Dan dampak yang lebih parah Adalah ekonomi Israel lumpuh Ekonomi Israel yang tercermin dari produk domestik bruto Anjrok Ekonomi Israel hanya tumbuh 1,2% Serangan brutal Israel ke Gaza yang terus berlanjut Menyebabkan ekonomi negara Zionis tersebut mengalami kontraksi hampir 20% Jata makan tuan Ekonomi Israel babak belur Total kerugian ekonomi selama konflik dengan Hamas Itu mencapai seribu triliun rupiah Ekonomi lumpuh Biaya hidup terus meningkat Dan angka kemiskinan bertambah Sekarang pertanyaannya Israel lagi dilanda krisis ekonomi Banyak utang dan banyak permasalahan lain di dalam negerinya Tapi kenapa Masih bisa membombardir Gaza Bahkan berani menyerang Iran dan Lebanon Nah ada sumber pendanaan dan persenjataan yang didapatkan Israel dari pihak luar Pertama bantuan dari negara-negara barat khususnya Amerika Serikat Dan kedua ini sangat mengecewakan Yaitu bantuan-bantuan yang datang dari negara Arab Tentu masih ada sumber lain Tapi yang mau gue bahas cuma dua ini Berkat bantuan-bantuan inilah Tidak ada yang bisa menghentikan Kebrotalan Israel di kawasan timur tengah Yang terjadi sebenarnya di Gaza, Palestine Itu bukanlah perang Melainkan kembang kayaan Anak-anak, perempuan, dan warga sipil Menjadi korban kejahatan Israel Beserta sekutunya Ada enam negara Eropa dan satu negara Asia yang rajin memberikan bantuan ke Israel Mereka adalah negara yang paling vokal soal isu kemanusiaan dan hak asasi manusia Tapi faktanya mereka juga yang membela, mendukung, dan mendanai penjahat perang Alasan negara Jerman bersukutu dengan Israel itu karena secara historis pernah membantai 6 juta orang Yahudi Sehingga Jerman merasa memiliki tanggung jawab moral kepada negara Israel Untuk membantu dari sisi diplomatik dan militer Data dari lembaga Sipri, negara Jerman itu menjadi salah satu pemasok utama persenjataan Israel yang mencakup 30% antara tahun 2019 dan 2023 Kemudian negara Inggris Hampir semua orang pasti tahu bahwa Inggris terlibat langsung dalam pembentukan negara Israel Melalui deklarasi Belfort Menurut media Anadolo Agency Ada 350 lisensi ekspor senjata militer dari Inggris untuk Israel Lalu ada negara Italia, Kanada, Perancis, dan India yang memiliki hubungan sangat baik dengan Israel Melalui kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan Dukungan dari negara-negara ini sangat penting bagi Israel dalam mempertahankan keamanannya Kekuatan militer dan posisinya di kancah internasional Dari negara-negara yang tadi disebutkan itu Amerika Serikatlah jadi negara yang paling totalitas Membantu Israel baik dari sisi ekonomi, diplomatik, maupun militer Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan untuk mengirimkan bantuan tambahan bagi Israel dalam menghadapi serangan Hamas Tapi dukungan ini itu tidak gratis Ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Amerika Untuk menjaga stabilitas regional dan bisnis-bisnisnya di kawasan Timur Tengah Dari ancaman Iran dan kelompok-kelompok militan Makanya Israel itu menjadi negara bonekanya Amerika yang dapat diandalkan di tengah lautan negara-negara Islam Tujuannya untuk mencekram kawasan Timur Tengah Sejak serangan Hamas 7 Oktober Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer ke Israel senilai 280 triliun rupiah Kemudian lewat Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Mengesahkan paket bantuan luar negeri senilai 95 miliar dolar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan Kemudian ditambah dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama Amerika Serikat memberikan bantuan setiap tahun kepada Israel senilai 3,8 miliar hingga 2028 Melansir dari The Washington Post dan Reuters Bantuan senjata militer yang dikirim ke Israel itu berupa bom MK-84 seberat 2000 pound Dan bom MK-82 seberat 500 pound Serta 25 jet tempur F-35A Kalau lo tau, daya ledak bom MK-84 itu sangat mengerikan Melebihi bom-bom yang pernah digunakan di Perang Vietnam MK-84 memiliki daya ledak 25 kali lebih besar dan radius ledakan 3 kali ribat Efek ledakannya itu bisa meninggalkan kawah-kawah yang lebarnya bisa lebih dari 20 meter Dan kedalamannya lebih dari 13 meter Pokoknya masih banyak banget bantuan keuangan dan persenjataan militer yang dikirim Amerika Serikat Untuk negara kesayangannya, Israel Selain itu, pemerintah Amerika juga secara konsisten membela kepentingan Israel Baik di PBB maupun di forum internasional Contohnya kayak di forum PBB Dimana Amerika Serikat sering memvetoh resolusi yang dianggap merugikan Israel Makanya sampai sekarang Israel dan Netanyahu itu kebal terhadap hukum-hukum internasional Mereka gak peduli dengan berapapun jumlah korban yang tewas di pihak Palestine Ada lima negara yang punya hak veto di dalam forum PBB Bisa dikatakan negara yang punya hak veto itu berkuasa penuh di dalam forum PBB Karena hak veto ini memungkinkan salah satu dari lima anggota tetap Untuk mengagalkan atau memblokir resolusi tanpa memerlukan dukungan dari anggota lainnya Bagi negara Amerika Serikat, Timur Tengah adalah mitra bisnis dan pusat sumber daya energi global Yang dapat menghasilkan keuntungan besar Sedangkan Israel adalah negara boneka Amerika Yang sangat bisa diandalkan untuk mencengkram Timur Tengah Meskipun negara-negara Arab secara historis tidak menanai atau mendukung perang yang dilakukan oleh Israel Tapi dalam beberapa tahun terakhir mereka melakukan normalisasi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi Pada tahun 2020, Uni Emirat Arab dan Bahrain Menandatangani kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel Yang dikenal sebagai kesepakatan Abraham Yang berarti negara-negara Arab ini mengakui secara sah Kedaulatan pemerintahan Israel di wilayah Palestina Negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel Itu menjadi penyumbang dana terbesar bagi komplek industri militer Israel Dimana miliaran dolar Arab masuk ke negara Israel Untuk menyerang warga Palestina di Gaza, Yerusalem dan tepi barat Secara geografis, negara-negara Arab menandatangan kesepakatan Abraham Muncul sebagai kelompok negara ketiga terbesar Yang mengimpor senjata Israel setelah negara-negara di Asia Pasifik dan Eropa Salah satu alasan mereka kenapa memilih bekerjasama dengan Israel Yaitu untuk menghindari ancaman dari Iran Negara Arab teluk dan Israel melihat Iran sebagai musuh terbesar Terutama terkait program nuklirnya dan pengaruhnya di Timur Tengah Melalui kelompok-kelompok militan seperti Hezbollah, Houthi dan milisi pro-Iran di Suriah Tapi justru sebaliknya, ini menjadi keuntungan bagi pihak Amerika Serikat Dengan terbentuknya aliansi Arab-Israel Itu dapat menciptakan blok pertahanan yang jauh lebih kuat di kawasan Timur Tengah Bisa dikatakan, pemimpin baru di beberapa negara Arab Lebih berorientasi pada reformasi ekonomi dan modernisasi negaranya Mereka lebih fokus pada pembangunan nasional dan stabilitas politik Daripada terlibat langsung dalam konflik panjang dengan Israel Sudah sangat jelas mengapa negara-negara Arab ini tidak membantu Palestina Itu karena mereka tidak bisa bersatu, terpecah, terbagi menjadi negara masing-masing Yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri Secara keseluruhan, Israel memiliki sumber pendanaan yang beragam Dengan dukungan yang kuat dari sekutu internasional, dari ekonomi berbasis inovasi Serta kemampuan untuk mengespor teknologi dan peralatan militernya yang canggih Banyak juga negara-negara yang mendukung Israel Untuk ekspansi lebih besar di wilayah Palestina dan sekitarnya Selama di belakang Israel masih ada Amerika Serikat Negara-negara Eropa dan negara-negara Arab belum bersatu Maka selama itu pula negara Israel akan tetap eksis Dukungan dari negara-negara ini itu sangat penting bagi Israel Dalam mempertahankan keamanan, kekuatan militernya dan posisinya di kancah internasional Di timur tengah, Israel menjadi musuh tak terkalahkan Dan di dunia internasional, Israel kebal terhadap hukuman apapun Baik itu dari BBB maupun nembaga lain Para pemimpin Arab sedang sibuk dengan ambisinya masing-masing Ekonomi, bisnis, dan modernisasi negaranya Itu jauh lebih penting ketimbang nyawa-nyawa saudaranya di Palestina Dukungan mereka itu hanya bersifat simbolik atau retoris Tanpa tindakan yang nyata yang dapat mengubah dinamika konflik Israel-Palestina ke arah yang lebih baik Terima kasih telah menonton!